Jadi silahkan saudara sudah menunjuk juru bicara, jadi dipercayakan kepada juru bicaranya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih yang mulia. Kalau Mega yang mana? Widi? Oke, satu-satu saya tanya ya. Kalau Mega saat ini usianya berapa? 26 tahun. Kalau Widi juga 26? 25. Oh, beda setahun ya? Iya. Kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Vina? Vina, Pak. Sejak kapan mengenal Vina? Salah satu saja, Jok. Kalau pribadi saya itu dari hari Sabtu. Oh, bukan. Mengenal Vina sejak umur berapa? Pas hari itu, Pak. Oh, baru kenal hari itu? Sabtu. Kan kejadiannya Sabtu. Nah, saya kenalnya Sabtu minggu kemarin ya, Pak. Oh, dalam rangka apa? Baru satu minggu kenalan? Dalam rangka apa perkenalan itu? Kalau saya lagi main di rumah Widi ya, Pak. Nah, tiba-tiba si almar rumah Vina itu datang ke rumah Widi. Oh, gitu. Berarti hubungannya enggak terlalu jauh ya? Enggak. Kalau Widi, sudah berapa lama kenal dengan Vina? Kalau kenal dari Vina sih, Pak. Pas aku SMK kelas 2 awalnya. Jadi, aku diajak main sama pacar aku. Nah, di situ juga ada Vina. Tapi Vina cuma deketin aku, ngajak kenalan aja, Pak. Oke. Abis itu enggak langsung beruntun main, Pak. Jadi ada beberapa tahunnya, barulah main lagi. Main laginya itu, si Vina-nya minta pin BBM ke aku. Sama aku, aku kasih. Kenal Vina dekat? Dengan keluarganya yang dekat kenal? Kalau keluarganya sih enggak terlalu ini, Pak. Cuman kalau misalkan si kakaknya, maksudnya kenalnya itu di BBM aja, Pak. Jadi kakaknya kalau misalkan BBM itu cuma nanyain si Vina aja. Waktu itu bukan WhatsApp ya, BBM-nya? Iya, BBM, Pak. SMS juga? Iya. Kapan kalian terakhir ketemu Vina? Widi? Terakhir ketemu Vina. Kalau terakhir ketemu Vina sih yang tanggal 2 itunya, 27 Agustus itu Pak terakhir. Oh, hari kejadian sempat ketemu? Iya, sempat. Cuman, apa sih namanya? Enggak, dari terakhir ketemu itu, maghrib itu, Pak. Terakhir banget. Ketemu di mana? Di rumah saya. Oh, Vina ke rumah? Iya, jadi si Vina itu menginap, Pak, di rumah saya selama satu minggu. Tapi menginapnya enggak beruntun satu minggu, Pak. Tunggu, kamu sebelum memberi keterangan saksi ini, pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak. Pernah dipanggil polisi atau pengadilan? Enggak. Oke, berarti tanggal 27 Agustus 2018-16, Vina sempat bermalam di rumah kamu? Jadi, sama aja Pak kayak si Mega, jadi itu seminggu sebelumnya itu, si Vina itu sering main ke rumah saya, tapi saya enggak tahu Pak, dia alamat rumah aku taunya dari mana, saya enggak tahu. Tapi menginap? Iya, menginap. Jadi, dalam satu minggu itu ada tiga kali menginap di rumah saya, Vina. Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya seginap? Enggak, saya enggak nanya begitu, Pak. Boleh orang menginap di rumah kamu tanpa asal menginap saja? Iya, asal menginap saja. Orang tua kamu enggak keberatan? Orang tua saya di Jakarta, jadi saya di rumah ada sama uas saya. Apa saja yang dilakukan Vina selama di rumah kamu, selama menginap? Orangnya sih jarang ngobrol, jadi terkutup orangnya. Makanya kalau misalnya saya nanya ke Vina, agak enggak digubris juga sama si Vina-nya. Soalnya orangnya cuek banget, Pak. Nah, waktu malam menginap itu ada berapa orang yang menginap? Saya sama si Mega saja, berdua. Sama adik saya satu, Pak. Sama adik? Iya. Siapa yang antar Vina ke situ? Yang antar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh, jadi pas di hari 27-nya itu, Pak, si Vina itu BBM ke saya, minta jemput. Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya, ada saya sama si Mega, sama adik saya, jadi si Vina-nya itu BBM saya minta jemput. Aku mau nginep ke rumah kamu. Kamu oke kan atau tidak? Aku iya, jadi aku tunjukin ke Mega, kata aku tuh si Vina minta jemput, minta tidur di rumah aku. Kata si Vina, yaudah iya, enggak apa-apa, dijemput aja. Jadi aku OTW, itu. Sekarang yang OTW siapa? Iya, buat kita berdua. Menuju kemana? Ketemu Vina? Ketemu, tapi kita itu jemputnya enggak di rumah, Pak. Kita itu tunggu di gang. Jam berapa itu? OTW dari rumahnya kurang lebih jam satuan, Pak. Siang? Satu setengah satu. Iya. Terakhir berkomunikasi, sop maghrib. Komunikasi? Enggak, kan diam satu siang kan kalian ketemu. Iya. Kalian bawa kemana, Vina? Bawa ke rumah Widi. Bawa ke rumah Vini dari jam berapa? Dari? Dari duhur sampai? Sampai ini. Jadi gini, Pak, ceritanya kan. Nah, si Vina itu minta jemput Widi. Nah, udah dijemput terus di rumah Widi kan, Pak. Nah, pas nyampe rumah Widi itu, aku kan langsung ke kamar mandi, Pak. Nah, si Vina itu enggak tahu ngobrol sama Widi. Nah, pas saya keluar dari kamar mandi itu, dia lagi nyalain kompor tapi enggak bisa. Nah, saya langsung kan nanya, kamu apa? Mau bikin ini tapi enggak bisa. Nah, terus Widi ngomong, enggak enak, eh bikinin. Itu, Pak. Bikinin. Nah, sama saya dibikinin, terus enggak tahu Widi sama si Alma Wimah ngomong apa. Nah, terus pas itu umi udah jadi apa, udah lagi makan, si Alma Wimah tuh enggak mau makan. Fokus ke HP, terus tiba-tiba ngomong, minta anterin ngambil uang ke Baneng. Ke kontrakannya Baneng. Nah, terus itu tuh sama saya sama Widi-nya kan agak kesel, Pak. Orang baru nyampe, udah mana jemputnya panas, tapi dianya minta balik lagi. Kan dua kali kerjaan, Pak. Nah, terus dianya enggak mau makan, dia tetap kekel, mau apa namanya, ngambil. Begitu, Pak. Minta anter, ngambil uang. Nah, terus pas habis asar, kurang lebih jangpatan, dianter sama saya, Pak. Dianter terus ke kontrakannya Mbak Neng. Kalau jalannya saya lupa-lupa, Pak. Nah, terus habis itu, ke balik ke rumah Widi lagi. Mau balik ke rumah Widi lagi, arah mau ke rumah Widi itu, di sekitaran bypass, saya ketemu sama, eh bukan saya, Pak. Si Alma Wimahnya itu, nepuk saya, kalau itu ada Eki. Nah, saya kan enggak gubris, Pak. Soalnya karena saya itu lagi, apa namanya, nyetir. Lagi nyetir, fokus nyetir, enggak taunya di belokin ke kiri, terus dipalang. Nah, saya kan enggak apa namanya, kaget, takut pikir orang jahat atau apa. Siapa yang mau malang itu? Eki. Nah, terus, di Pina ngomong, itu Eki, aku mau ngomong dulu sama Eki. Oh, yaudah. Nah, terus itu tuh agak jauh jaraknya, Pak. Nah, enggak tahu, mereka tuh kayak agak debat juga disitu tuh, Pak. Mereka kayak agak debat, nah, terus, agak lama, pokoknya, Pak. Itu jam berapa? Kurang lebih jam lima. Nah, terus itu, soalnya hari udah mulai agak gelap, Pak. Nah, terus, dia balik lagi ke aku. Nah, minta izin. Karena kalau aku dipanggilnya, Mak, Mak, aku pulangnya sama Eki ya? Oh, enggak bisa. Katakan, kamu datang, eh, luarnya sama saya, ya pulangnya harus sama saya lagi. Nah, tapi dia tetap ngeyel, enggak bisa, kata aku tuh. Nah, nanti saya dimarahin sama Widi, soalnya kamu pulangnya sama saya, kamu berarti masih tanggung jawab saya. Enggak, saya nanti habis ini juga sama Eki langsung ke rumah Widi lagi. Nah, udah abis itu tuh, Pak. Saya apa nih? Mereka dulu berdua, enggak keubung sama saya, Pak. Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil inget-inget jalannya, Pak. Karena saya enggak inget. Nah, udah pas nyampe rumah Widi, tapi almar rumah belum datang. Almar rumah sama Eki itu belum datang. Nah, selang agak lama, enggak, enggak agak lama, saya tuh kan dijemput sama cowok saya, mau pulang ke rumah saya. Nah, itu pas saya keluar gerbang rumah Widi, Spina datang sama si Eki, tapi Ekinya enggak nunggu di rumah, nunggunya di sumur, Pak. Nah, si Eki nunggu di sumur, nah, disitu tuh ada satu cowok, tapi saya enggak tahu, itu siapa, Pak. Temennya lagi. Terus udah, saya enggak tahu lagi. Terus, pas jam 8, jam kurang lebih jam 8-an itu, saya cepat, kalau aku mau SMS, SMS, minta talangin pocer, tri yang seribuan. Nah, sama, kalau misalkan dia ada uang, pang talangin makanan, atau bawa oleh-oleh lah, gitu, Pak. Nah, terus udah, dia ngerespon, cuma, aku enggak inget dia barasnya apa. Terus udah, Pak. Kalau Widih, gimana? Sama kejadiannya? Kalau aku sih, kalau aku cuma sampai di jam kurang lebih setengah tigaan aja sih, Pak, soalnya Mega yang nantar ke rumahnya Mbanen, jadi saya enggak tahu perjalanan dia sama si Mega kemana, karena posisi saya ada di rumah. Oke, kita persingkat ya. Sejak kapan kalian mengetahui ada berita pina kecelakaan? Kurang lebih jam 12 malam. Dari siapa? Dari status BBM, sama status Facebook banyak. Terus, apa yang kalian lakukan dengan berita itu? Awalnya sih, enggak percaya dulu, Pak. Awalnya enggak percaya, maksudnya, maghrib masih keluar sama pacarnya, kita masih bareng-bareng, tapi, enggak menerima kabar begitu. Maksudnya, aku juga sama Mega agak 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 dulu, Pak. Terus begitu tuh, aku nelpon berkali-kali, di jam setengah 11 lebihannya, Pak, enggak diangkat-angkat sama si vinanya. Jadi aku nelpon tuh, ada empat kali, Pak. Yang pertama itu, enggak nyambung, mati HP-nya. Yang kedua, nyambung, tapi enggak diangkat. Yang ketiga, nyambung, diangkat. Cuman, enggak ada suara apapun, Pak. Terus mati sendiri. Kapan terakhir menelpon kontak sama Vina? WA atau telepon atau Blackberry? Yang mananya? Kalian kapan terakhir komunikasi dengan Vina? WA, WA atau jam berapa? Kalau saya sih, setengah 11 kurang, Pak. Setengah 11 itu berarti jam 22, lewat 25? Kurang lebih, ya. Kurang lebih. Oke. Sama? Kalau saya mah, jam 8 lebihan, Pak. Terakhir? Ya, terakhir yang meminta kuota itu, eh, pusat. Baik. Dalam wawancara saudarai dengan Reza Indragiri, kalian ditelepon Vina dan Vina berbicara sedang odol. Happy, mabuk. Coba ceritakan odol itu maksudnya apa? Odol itu apa? Ada enggak berbicara? Kalau, iya. Cuman kalau odol-odol itu enggak, Pak. Enggak ada kalimat itu? Enggak ada, Pak. Kamu dapat dari mana? Maaf ya, ini ada sedikit klarifikasi. Waktu wawancara ngobrol dengan Vina, kan banderangkan Vina ditelepon ketawa-ketawa, cekikik-cekikikan tuh. Itu gimana tuh ceritanya? Ada keitanya? Terus ada kalimat odol itu apa tuh? Ada enggak kalimat odol itu? Enggak, Pak. Tapi kalau happy-happy betul ya, ketawa-ketawa. Nah, setelah ketawa-ketawa, berapa menit kemudian susah dihubungi gitu ya. Tapi waktu terakhir dihubungi, memang Vina kelihatan bahagia banget ya. Happy-happy gitu ya. Saya pertegas, saudara, happy-happy itu dalam keadaan mabuk enggak dikira? Enggak, Pak. Jadi dalam happy-happy itu, aku nanyainya cuma... Odol itu apa? Itu laku atau apa? Enggak, aku enggak bilang begitu. Enggak, bukan. Enggak, enggak nyakut begitu. Maaf, Minya Mulia, mungkin tim pengejar kami salah. Mungkin obrol kali dikira odol. Lagi ngobrol gitu. Iya, iya. Ya, mungkin ya. Lagi obrol dikira odol gitu. Baik. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon empat kali diangkat itu, Halo, Assalamualaikum. Iya, gimana Pak? Ini itu kan, apa itu namanya? Yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pake handphone-nya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada. Siapa yang angkat? Bapak-bapak. Dia bilangnya begini, Pak. Bila apa? Coba jelasin yang tegas dan keras, coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, dimana Vinanya? Kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih, Pak. Nah, pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari konsep Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jalan, eh, di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telpon itu, nomor Vina? Iya. Masih ada gak nomor telpon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Wah, gak ada itu sih. Gak ada ya? Kenapa waktu kejadian itu kalian tidak berinisiatif untuk menghubungi pengecaranya atau keluarganya, menyampaikan kesaksian seperti ini? Gak ada perasaan, aduh kasihan ya, orang sakat-sakat tidak membunuh, padahal itu kecelakaan, gak ada yang datang ke keluarganya yang menginformasi. Kalau misalkan aku sama si Mega, sama keluarga, si Pak datangnya ya kayak istilahnya ngelayat aja, Pak. Ngelayat biasa aja. Ada gak kepikiran kalian, ini kan berita di Cirebon Indonesia ini mereka ini kan pembunuh, sedangkan kalian menyadari itu kecelakaan tunggal. Ada gak perasaan kalian, kok bisa orang yang gak salah dihukum, ada gak perasaan selama ini? Seperti lagi Akbar diikuti rasa ketakutan, rasa penyesalan, maupun dede. Kalau itu sih gak ngasih. Karena ini kesaksian kamu ini penting banget. Karena kita bisa membuktikan kalau pakai scientific frame investigation, itu bisa mudah mendapatkan apakah benar jam sekian nomor telepon kalian mengontak ke nomor KINA gitu. Karena saya pernah mengalami ada ketemu teman, tiba-tiba teman ini naik mobil, naik taksi, kemudian teman saya itu kena serangan jantung. Nah jadi ketika saya, bukan saya menelpon teman saya, malah justru supir taksi itu menelpon ke kami, mengabarkan bahwa rekan saya itu kena serangan jantung dan meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit. Berarti kalian mengalami, diangkat telpon nomor telepon KINA, kemudian orang itu mengatakan bahwa rekan KINA sedang kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, betul? Oke. Ada kejadian lain yang penting mungkin sudah disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi height pak. Lagi height? Iya. Maksudnya lagi height menstruasi? Iya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini pak, ada uang nggak, dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli indomie gue. Ini kesaksian baru terungkap di sini. Karena kalau disesuaikan dengan hasil NAPFIM atau PISUM itu memang ada pendaraan aktif. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi height? Iya, yakin pak. Yakin pak? Karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang, apa, kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil, nah disitu ada celana dalem sama pembalut tapi itu masih banyak darah pak. Nah kan kalau saya orangnya risih gitu tuh pak, risih saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga kondisioner sunslip warna kuning punya saya soalnya abis. Saya kan sambil marah-marah soalnya saya belum pernah pakai sama sekali tapi kok udah abis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci. Ini gitu lah pak. Nah terus kata Widi, itu tuh anak itu. Gitu pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah jadi keci sama saya ya pak. Tapi pakai kaki. Sudara saksi kalian itu disumpah loh. Disumpah di hadapan Allah SWT di atas sukal Al-Quran lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa mungkin pada saat sebelum kejadian. Memang pada hari tanggal 27 Agustus? Iya. Jam berapa sore? Malam pak, jam 10.00an. Saya pulang dari masalah pacar saya, balik ke rumah Widi. Kan buang air kecil. Nah itu. Berarti 26. Kalau malam. 27. Cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu pak. Iya malam minggu. Oh waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin itu celana dalam milik Vina? Yakin pak. Karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Nggak. Ada dua pak. Yang dia tinggal di situ pak. Masalah dalam itu aja. Itu aja. Silahkan Pak Diting. Dilanjut satu pertanyaan aja buat kalian berdua. Pernah terakhir lihat nggak kondisi jenazah Vina? Lihat nggak kondisinya gimana? Tau nggak? Di rumah sakit? Iya. Nah gimana kondisinya? Kamu lihatnya gimana? Kondisinya cuma yang dilihatin mukanya aja sama saya-nya agak ngeri juga sih pak ya. Jadi pas ngeliatin mukanya, kalau aku bilang ke meja, wah yaudah kalau kecelakaan langsung lihat mukanya terus udah pak aku keluar lagi. Soalnya lemes juga sih pak ngeliatnya gitu tuh. Soalnya lemes melihatnya. Iya cukup. Saudara saksi ya. Saudara saksi, tadi kan mengatakan ketika baru pulang kemudian meminjam uang kan untuk membeli panin balut dan mie instan. Ya baru datang itu. Itu saudara Vina waktu datang itu apakah ganti baju dulu atau masih pakai baju yang pagi itu? Kan dia sempat pulang kan? Sempat pulang. Tadi sempat pulang terus minta balik lagi. Minta balik lagi, minta dijemput oleh Mega. Ketemu Eki kan? Minta dianterin lagi. Itu pakai baju yang mana? Baju intem, leptis, deni. Itu baju Vina atau dia pulang? Baju Vina. Yang lejinya? Iya. Nah kemudian. Bukan leptis. Kayak leptis, cuman kayak leptis. Kayak street gitu ya? Iya, iya. Kayak street. Atasannya pakai apa? Hitam. Pakai hitam. Kaos hitam. Kaos hitam polos. Iya. Nah, iya. Kemudian kan tadi mengatakan kan pas datang ada Eki ya di depan. Tadi Mega pas pulang. Oh pas pulang pulang. Iya. Ada Eki. Itu Vina-nya masih ada di dalam rumah atau gimana? Sudah masuk ke dalam rumahnya Wiji, Bu. Nah, apa yang terjadi waktu Eki-nya nunggu di luar, kan? Wiji dengan Vina ngobrol apa itu? Oh pas si Meganya udah pergi jam setengah enam itu tapi. Jam setengah enam maghrib. Belum. Belum terlalu tangguh maghrib, Bu. Jadi pas setengah enam itu. Setengah enam. Iya, si Mega mau keluar, si Vina mau masuk ke rumah aku. Jadi si Mega sama si Vina itu papasan di gerbang rumah aku. Nah, pas begitu tuh aku gak nanya apa-apa. Cuman aku juga agak kesel sih, Bu. Udah panas-panas kan ya. Terus suruh balik lagi. Aku gak ngomong apa-apa. Cuman dianya langsung otw. Eh otw langsung ke kamar mandi, Bu. Aku gak nanya apa-apa. Cuman aku nanyanya, tumben mandi. Begitu nanya-nya. Kenapa ngomong tumben mandi? Karena jarang mandi, Bu. Kan kalau perempuan kan biasa ya. Kadang-kadang juga ada sehari tiga kali saking pengen bersih. Emang Vina gimana kok masuk ke kamar mandi, tumben mandi gitu? Soalnya jarang mandi, Bu. Jadi padu. Jadi tuh kayak simple aja begitu tuh, Bu. Pas begitu cuman dia ngomong, aku ngomong tumben mandi. Begitu. Terus dianya langsung bilang, iyalah mau kok. Mau main ke eki, begitu. Dah, begitu aja, Bu. Mau main ke eki, berarti saat itu mandi kan ya? Iya, mandi. Dia bawa baju salin? Enggak, dia gak bawa apa-apa. Terus, praktis pakai baju siapa pas habis mandi? Pakai baju saya langsung. Maksudnya pakai baju kamu ngambil dari lemari tiba-tiba atau gimana? Oh enggak, Bu. Jadi baju itu tuh, maksudnya tuh lagi digantung, tapi udah kering, Bu. Digantung, udah kering. Terus dianya habis selesai mandi, dia bilang begini, Bu. Eh, aku minjem baju kamu dong. Begitu dia bilangnya. Terus aku jawab, emang baju yang mana? Kan begitu, Bu. Terus dia ngomongnya, ini nih deh baju yang ini. Dia bilang begitu, Bu. Sama saya juga agak ragu, Bu. Bu mau ngasihin minjemnya. Karena kan itu pemberian dari mantan pasar saya dulu, Bu. Takutnya kan kamu udah dibeliin, masa dipinjem-pinjemin sama temen. Takutnya kan begitu, Bu. Terus aku bilang langsung, oh yaudahlah, begitu aja, Bu. Sama sekaliannya mau minjem sendalnya, begitu. Jadi sebentar, baju dipinjem? Iya. Baju sendal dipinjem? Iya. Terus yang short itu? Jadi pas abis, maksudnya tuh abis pakai baju tuh, eh, sekalian dong yang ini juga aku pinjem, begitu. Apa itu? Short segini, shortnya. Tapi, iya, bukan kayak bahannya tuh, Bu. Bukan kayak bahan lepis, begitu, Bu. Bukan kayak agak ngetet lejing, tapi agak segini ngetet banget tuh, Bu. Lejing yang, warnanya apa? Kalau misalkan aku inget-inget sih, hitam, tapi menjurusnya tuh kayak kalau nevi-nevi begitu, Bu. Nafi. Iya, nah nevi kan, Nafi. Dongker gitu. Iya, iya. Bentuknya bukan jean, tapi warnanya seperti biru donker, seperti celana jean. Iya. Itu warna jean. Iya. Terus, baju yang dipakai ini, apakah baju ini yang dipinjam sama Vina? Iya. Iya, maju aja. Iya, maju aja. Ini foto Widi yang memakai baju dari pacar. Iya. Ini betul foto Vina? Bajunya? Iya, iya. Berarti ini. Ini bajunya berarti baju Widi yang dipakai Vina pada saat kejadian. Motifnya hampir sama ya ini? Sama. Oke. Kalau ini, celana dalamnya Vina bentuknya kayak gini? Iya. Oh, berarti seperti itu. Ini celana dalam yang pernah dijemur mega juga? Berarti terkonfirmasi ya, betul pada saat kejadian Vina menggunakan baju Widi. Motifnya hitam bunga-bunga. Ini bawahnya apa ini? Segini nih, Bu. Iya, soalnya dia agak tinggi sedikit dari saya. Iya, tapi jadi shotnya tuh segini aja, Bu. Nah, iya segini. Iya. Tidak langsung celana dalam. Serana dalam dulu, baru shot, baru... Iya, ada, ada. Cukup. Cukup. Kemudian komunikasi terakhir Widi sama Vina atau Mega sama Vina itu kenapa inget banget di tanggal 27 Agustus 2016? apa yang bikin inget? Karena begini, Bu. Jadi yang mau ingetnya tuh, aku panik sama Mega, jadi tuh si HP ditaruh di ininya saya sama si Mega, gitu, Bu. Begini, dipakar. Sambil ngelangung, ngeliatin aja jam, nggak ada kabar apa-apa. Jadi, lihat lagi, lihat lagi, begitu, Bu. Maksud, nunggu. Nungguin Vina? Iya. Terakhir komunikasi jam berapa sama Vina? Terakhir lewat telepon, komunikasinya. Apakah miss call? Apakah ada menanyakan sesuatu? Kalau misalkan yang teleponan itu jam 10 lebih dulu, Bu. Nah, yang jam 10 lebih itu, dia tuh ngajak aku main, ngajak aku main, karena tapi akunya nggak mau dengan alasan. Nanti cowok sayanya marah dengan alasan begitu. Sebentar, 10-nya, 10 lebih 5, 10 lebih 10, atau 10 lebih 15, atau mendekati setengah 11? 10 lebih 5-an? Malam ya, 10 lebih jam 22, 05 berarti ya. Kenapa ingat jam 10? Kenapa? Apa sebabnya? Karena saya juga lagi catan sama pacar saya, Bu. Lagi catan sama pacar saya, terus dia nelpon, jadi kan saya kan aku angkat, begitu tuh, Bu, ya. Nah, pas aku angkat, dia yang ngajak main, ngajak main, pokoknya sayanya ada di sumber, kalau kamu mau ikut, nanti satu arah sama si Eki, tapi nanti kamu buang cengnya sama temennya si Eki. Ya, berarti pukul 22, sekitar lebih 05, atau 05, sebelum setengah 11 ya? Iya, sebelum. Majelis, mohon saya inikan dulu. Di dalam pertimbangan nomor, putusan nomor 4, PIDB 2017, di sini, menimbang bahwa berdasar rangkaian pertimbangan hukum, sebagaimana tersebut di atas, ternyata, perbuatan para terdakwa bersama temannya dilakukan dari rentang waktu kurang lebih 1 jam 15 menit, pukul 21.15 sampai pukul 22.30. Dan atau lebih dari 2 tempat, yang pertama di depan, SMP 11 Kota Cirebon, kemudian pengejaran sampai ditanjakan jembatan layang, tol desa, kepompongan Kabupaten Cirebon. Maksudnya mengingatkan itu kepada termohon. Jadi, kalau pada pukul 22.05 atau 05, 010, 012 ya, tapi belum setengah 11, itu kenapa? Apakah diingatkan harus pulang jam 10? Karena saya gini, kalau perempuan biasanya harus pulang sebelum jam 10. Ada nggak komunikasi gitu sebelumnya sama Fina. Kenapa ngingat? Kenapa ada jam segitu ditanyain? Oh, jadi pas dianya mau pergi sama si Eki, aku bilang begini, Bu, kamu mainnya jangan lama-lama ya, sampai jam 10 aja, soalnya aku nggak enak, Bu, nggak enak sesama tetangganya. Soalnya kan kamu nginepnya di rumah aku, aku takut diomongin, kalau di sini tuh, jam 10 malam tuh, anak perempuan harus sudah pada pulang, kalau main, begitu, Bu. berarti karena kebiasaan di lingkungan sekitar rumah Widi, kalau jam 10 anak-anak harus sudah ada di rumah, terutama anak perempuan, Widi sempat mengingatkan Fina. Iya. Nah, kemudian ketika jam 10 belum datang, makanya di, telepon gitu. Nah, itu untuk, untuk menyuruh Fina pulang atau apa? Aku cuma mau nanyain, ada di mana aja, Bu. Berarti sempat menanyakan, Fina ada di mana? Iya. Tapi betul ya, jam 22.05, sekitar jam 22.05 ya. Iya. Kemudian mendapatkan informasi, Fina kecelakaan itu jam berapa? Jam berapa? Kurang lebih jam 12 malam, Bu. Jam 12 malam? Iya, kurang lebih. Tapi setelah jam 22.05, ada komunikasi lagi nggak? Ada, Bu. Apa itu? Saya cuma nge-SMS, D. Itu jam berapa? SMS D jam berapa? Setengah sebelasan. Setengah sebelasan. Karena jadinya agak lama, Bu. Soalnya saya tuh mau mastiin, dia udah setengah sebelas, tapi belum ada pulang-pulangnya, belum ada kabarnya, gitu kan, saya takut gitu, Bu. Namanya juga masih kecil waktu itu kan. Ya, dibalas nggak waktu, D? Sudah nggak ada respon sama sekali, Bu. Berarti yang komunikasi langsung sih, jam 22.05 sampai 0, antara 0.05 sampai korang 10 itu. Bener? 0.22, 0.05? Tepatnya jam berapa? Tepatnya jam berapa itu? Saya ingat saya sih jam, pokoknya belum setengah sebelas, bukan saya ingat saya, belum setengah sebelas. Belum setengah sebelas, tapi lebih dari jam 22.05? Iya. Cukup. Setelah 22.05 atau 0.10, ada Vina berusaha telepon nggak? Atau Widinya yang berusaha telepon? Bukan Widinya, Bu. Si Vina-nya, Miss Call saya tiga kali, cuma asum di. Miss Call tiga kali? Itu berarti jam berapa itu? Kan dari Miss Call kelihatan tuh. Pokoknya dari yang dia ngajak main telpon sama dianya diangkat, sama akunya direspon, kurang lebih 10 menitan habis itu tuh, Bu. Kenapa Widinya nggak mau ngangkat? Dikarenakan asumsi saya nggak gimana-gimana, ya Bu, cuman akunya mikirnya aku nggak mau keluar, nggak mau main, asumsi sayanya cuman risih aja, Bu, diteleponin. Kemudian ngomong nggak ke Mega? Kalau ini ngomong, terus respon Mega gimana? Kan dua aneh selalu berdua gitu. Kan lagi ngobrol itu tuh, Bu. Dia cerita. Iki, eh, ini si Vina. Nggak apa-apa pakai bahasa Jawa aja. Iki je Vina nelponi baik, ya diangkat. Kenapa beli gilam diangkat? Itu lo ngajak di dolan baik, ini jagatnya sepenging, ini disewati. Berarti kalau Widi memang punya kebiasaan, kalau jam 10 tidak boleh keluar rumah. Mega juga begitu. Karena kan kalau ceritanya kan, kenal dengan Vina kan, tidak terlalu lama ya, jadi tidak hafal kebiasaan dia kan. Sebentar Mega. Tadi artinya apa itu? Ini nggak ada yang ngerti, kami juga bukan orang sini kan. Jadi nggak ngerti kami. Artinya apa tadi yang bahasa, tadi bahasa Cerbon kan ya? Artinya apa? Vina nelponin terus gitu kan. Mau diangkat nggak? Beli nggak lah gitu Bu. Nggak lah. Kenapa? Nanti tuh dia ngajakin main terus, ininya sedangkan udah malam banget gitu Bu. Oh itu artinya ya? Nanti saya dimarahin sama orang tua saya, sama pacar saya, terus juga nanti kamunya disini sama adik saya aja gitu. Uuhuuhuuhuuhu. Uuhuuuhuuh.